Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Duk Perparan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saipo Dici Anjur yang bertanya, Saya menderita Visura Ani, saya sudah melakukan operasi dengan RF ya, radiofrekuensi atau disingkat RF. Tetapi sebulan ini BAP saya masih menyeri dan masih berdarah. Bagaimana sih cara penanganan yang seharusnya ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Saipo Dici Anjur, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya berat saya, silahkan tulis di link di Tanya Duk Perparan, saya akan menjawab dan upload di channel Youtube Tanya Duk Perparan ya. Kembali kepada Saipo Dici Anjur yang bertanya tentang Visura Ani. Visura Ani itu apa? Adalah kerobekan kulit anus kita yang disebabkan oleh dua hal, yaitu cengkeraman otok klet dalam, yang dalam keadaan istirahat dia lebih nyengkram, lebih kuat nyengkramnya daripada orang yang normal. Yang kemudian faktor kedua adalah faktor BAP yang keras. Jadi saat BAP keras, dikeluarkan oleh usus besar, kemudian dicengkram oleh otok klet dalam, terjadilah daya besetnya. Yang merusak adalah kulit anus kita yang akan menyebabkan robekan. Yang pada umumnya sebagian besar akan sembuh sendiri, tetapi ada sebagian kecil yang jatuh ke dalam keadaan kronis yang tidak sembuh, yaitu Visura Ani yang kronis yang ditandai dengan kulit yang robek dan skintek di luar, dan ada tonjolan di dalam anus yang merupakan Hipertrofipatila. Itulah yang disebut Visura Ani yang kronis. Karena penyebabnya adalah cengkeraman otok klet dalam, maka cara menangani yang sebenarnya, yang seharusnya adalah memotong otok klet dalamnya. Tindakan apapun yang tidak memotong otok klet dalamnya, tidak akan menyembuhkan. Karena faktor penyebabnya adalah faktor otok klet dalam, mau disuntik, mau disalep, mau di apa, bisa tidak sembuh. Sembuhnya adalah dipotong otok klet dalamnya. Nah, cara memotongnya ada bermacam-macam, ada yang namanya midline swing trotomy, ada lateral swing trotomy, ada posterolateral swing trotomy. Yang paling bagus menurut penelitian adalah yang namanya lateral internal swing trotomy, yaitu otok klet dalamnya dipotong di daerah pinggir samping, tepi samping ya. Kalau ini midline, ini posterolateral, kalau ini lateral, jadi di arah samping. Kalau ini lingkaran halus jam 3 atau jam 9. Potonglah di situ. Mau dijahit, mau tidak dijahit, tidak jadi masalah. Jadi bagaimana yang saya harusnya lakukan internal swing trotomy di bagian lateral, atau yang kita sebut lift lateral internal swing trotomy. Alat potongnya bisa pakai apa saja, ya. Kalau dilakukan radio frekuensi, kalau dia tidak memotong, dia tidak akan sembuh. Kira-kira itu saja ya yang saya bisa jawab. Saya pul, semoga bisa dapat pencerahan ya. Dan bagi teman-teman yang mau tanya, silakan tulis di link di tanya berkemaran, saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya berkemaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.